Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan siapapun yang akan terpilih di Pilkada 2024 mendatang tidak akan menjadi masalah. Prabowo percaya rakyat sudah bisa menentukan pilihan dan tidak ada intervensi sedikitpun untuk siapa yang mesti dipilih. Hal ini dikatakan Prabowo saat menghadiri penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional di Jakarta Sabtu kemarin. Menurut Prabowo, urusan Pilkada dirinya mempercayakan kepada para junior-junior di partai. Prabowo juga memastikan bahwa soal Pilkada tidak ada sedikitpun intervensi dari Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu dia meminta agar jangan mau diadu domba dan dihasut. Sebagai penutup Prabowo pun mengisahkan sebuah analogi tentang membangun sebuah jembatan. Menurut Prabowo, dalam proses pembangunan sebuah ingin diajaknya bekerja sama dan inilah demokrasi di Indonesia. Musyawarah mencapai mufak. Hal ini saya sangat gembira. Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang Pilkada, sudah, Pilkada kita serahkanlah kepada junior-junior itulah. Siapapun yang dipilih, tidak ada masalah. Tidak ada kita, silakan. Silakan. Tidak ada intervensi. Saya jamin tidak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip. Tolong ini, jadi ini, ini. Tidak ada, saya jamin tidak ada, sudah, sudah, sekalian. Pak Jokowi tidak pernah nitip, 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 tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita. Kita ajak semua kekuatan, semua kekuatan kita ajak bekerja sama, sudah, sudah, sekalian. Masa depan kalian gemilang, masa depan bangsa Indonesia gemilang. Kita, tapi tetap harus waspada. Eling lan waspado. Harus waspada. Jangan mau diadu domba. Jangan mau dihasut. Saya cerita ini, ibarat analogi. Kita di, kita di, kita di sebuah kampung, ada sungai. Ya sungai, cukup lebar. Anak-anak kita, kalau sekolah harus nyebrang sungai. Berbahaya. Nah, akhirnya kita ambil keputusan. Kita mau bangun jembatan. Mari kita bergotong royong, membangun jembatan. Kita ajak semua pihak, untuk membangun jembatan. Kita mau bangun jembatan. Ada yang rewel, yang kritik-kritik-kritik. Oke, kita mau bangun jembatan. Anda bisa sumbang pikiran, bagaimana jembatan ini bagus dan kuat. Monggo, silahkan. Tapi, anda tidak nyumbang pikiran. Tapi, anda terus menghujat, mengkritik, mengejek. Kita mau bangun jembatan. Jadi, kita katakan, oke. Yang mau bantu bangun jembatan, monggo bersama-sama. Yang gak mau bantu, kau duduk aja di situ. Iya kan? Kok duduk di situ, dan kalau kami salah, ya terima kasih.